Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Ini saya mau nyital harem ya Ini kata supirnya ya Ini terlalu tinggi Jadi kurang pendek Jadi minta dipendekin ya Jadi untuk nyital harem itu bisa dari sini ya Nanti kalau dari sini dari atas Ini dibukan ditutupnya Nanti kita ada amurnya ya Kita kencengin amurnya Tapi kalau misalkan Dari bawah juga bisa Itu malah lebih mudah kalau dari bawah ya Daripada dari atas ya Ini tinggi banget nih Kalau saya tarik segini nih Kalau saya lihat dari samping tuh Jadi kurang pendek Minta segini kira-kira ya nih Ini terlalu tinggi ya Jadi katanya disamping kurang pakem juga Enggak nyaman ya Jadi saya mau pendekin lagi biar segini ya Ini terlalu tinggi banget nih Jadi minta dipendekin Ya saya turunin dulu Jangan lupa ya Rodanya digantin dulu Biar kita kerjanya aman Ya Ya saya langsung ke kolong Ya nanti saya gunakan kunci dua Soalnya biasanya keras ya Nanti kalau kunci satu Kadang-kadang cuma muter Pake kunci dua yang pas ya Nanti kalau masih keras Dibantu pake tang Ini kadang-kadang ya Ini keras kadang-kadang ya Biasanya suka keras Kalau keras Kita cepet pake tang Baru kita puter ya Ya saya mau ngasuk kolong dulu nih Nih ya Poesanya udah di kolong nih ya Jadi kalau menyetel Iya nih yang kebel selingnya nih Kalau dari sini juga bisa Ya nanti dipendekin dulu giginya Dipendekin Ini ada lubangnya Kita setel disini pake obeng Min ya Ini mirip setelan rem disini ya Tapi kalau bisa ya Kalau gak biasa jangan dari sini Takutnya nanti pairnya kecongkel Lepas malah Bisa macet ya Kalau bisa Jangan dari sini Tapi kalau orang-orang pengen Gak apa-apa Udah tau ya Yang penting kalau dari sini Caranya nih Roda belakang didongkrak Ini kan kurang pas Ini harus di tengah nih Ini ada lubang nih Ini udah dilepas Tapi lebih simpel dari sini ya Kabel selingnya nih Kalau disini takutnya Nanti kecongkel Pairnya malah lepas ya Disini ada mur dua nih ya Nih Nih ya Kita kendorin dulu Setelah kendor Nanti Seling kita tarik ke belakang Muruhnya majuin Nanti Handrem akan lebih pendek ya Jadi ini nanti dimajuin ya Untuk murah ya Nih ya Siapin kunyinya dulu nih Ini biarkan kita keras nih Nanti kalau masih muter Kita bantu pakai tang yang cepet nih Kalau misalkan masih muter Ini mobil belum Tua-tua pengatnya Jadi masih mudah Ini kadang-kadang ini Keras gitu biasanya Nah setelah agak kendor Ini tarik ke belakang Tarik Set Nah Muruhnya Keningin ke depan Majuin Ini pakai tangan agak serut nih Banyak tanahnya sih Nah Ini kan dua ya Yang satu lagi nih Biar Kencang Ini ya Saya coba dulu nanti Loh Tuh kan Sekarang udah pendek ya Tadi kan segini nih Tadi segini nih Sekarang udah Sekarang udah segini nih Tuh Saya tarik Tuh kan Sekarang udah Nggak tinggi lagi Tarik kan segini nih Ketinggian ya Ini kan udah pas Kalau udah pas Murnya yang bawah Yang tadi dikendorin Kita keningin lagi Biar nggak gerak-gerak ya Tapi kalau misalkan Masih kurang pendek Dimajuin lagi ya Ini kan udah pas nih Udah cukup Gini nih Udah enak Ini akan saya Keningin lagi Murnya Ini kolom perut Agak sempit Ini kan udah pas Kita keningin lagi Murnya Udah ya Udah cukup nih Intinya ya Kalau Haramnya terlalu tinggi Murnya Kendurin dulu Setelah kendur Selingnya Tarik Tarik ke belakang Setelah tarik Murnya Dimajuin ke depan Intinya Kalau Biar Haramnya lebih pendek Ini dimajuin Tapi kalau kependekan Pelang tinggi Dimundurin Ini lebih simpel Kalau dari sini Kalau Misalkan belum Detel Itu jangan Dari sini Jangan lagi Komornya ya Jangan di sini Apunya nanti Itu kan ada Per-per kecil Kecongkel Lepas Malah majat Tapi kalau Udah biasa Nggak apa-apa ya Tapi kalau Belum biasa Jangan dari sini Murnya dari sini Lebih simpel Lebih cepat Lebih gampang Kalau misalkan Murnya Keras Pakai ini Dua kunci Ini kan ada Dua Amurnya Kadang-kadang Keras Pakai dua Satu megangin Satu buka Misalkan Masih pintang Bagi pakai tang Ini kadang-kadang Buka terus Soalnya Dalam-dalam Buka Ini ya Ini udah Selesa ya Cara Selan rem Udah Nggak Tinggi lagi ya Udah sedang Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati